Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Supa'a Channel Jumpa kembali sahabat Semoga keadaan sahabat selalu dalam lindungannya Kali ini Supa'a Channel akan menyampaikan segelas info tentang Posisi Indonesia di mata dunia 1. Indonesia surga liburan terbaik di Asia Indonesia dinyatakan sebagai surga liburan terbaik di Asia Keindahan alam, keberagaman khasana budaya tradisional Serta keramahan penduduk lokal Merupakan pilar-pilar wisata Indonesia yang terkenal di seantero dunia Berbicara tentang salah satu destinasi populer wisatawan asing Ketika berkunjung ke Indonesia Bali tentu saja tidak dapat ditinggalkan Tujuan wisata kebanggaan Indonesia ini menerima banyak penghargaan Yang bahkan mengalahkan persona destinasi wisata negara-negara lain di Asia Sederet penghargaan yang diperoleh adalah sebagai berikut 1. Trip Advisor Traveller's Choice Awards 2021 Peringkat pertama destinasi populer 2021 2. Traveller's Choice Awards 2020 Peringkat pertama kategori destinasi terbaik dan terpopuler di Indonesia Tahun 2020 Dan Kansnet Traveller's Luxury Travel Fire 2016 Posisi teratas tempat liburan menarik di dunia 2016 Masih banyak deretan awards lain yang diterima Bali sebagai tempat wisata berkelas Sebab itu tidak heran jika puluhan hingga ratusan wisatawan asing Terus berdatangan setiap harinya dengan berbagai tujuan Seperti honeymoon, relaksasi, pertualangan, dan lain-lain Indonesia juga punya Raja Ampat di Papua Barat Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur Taman Laut Bonakan di Sulawesi Utara Dan masih banyak lagi Layaknya sebuah kalimat dalam video musik karya Alfi Riff Indonesia is not just wonderful Indonesia is a wonderland Itulah gambaran nyata alam Indonesia di mata dunia 2. Indonesia tempat investasi terbaik dunia Setidaknya ada 4 faktor penting yang mendorong pelaku bisnis untuk berinvestasi di suatu negara Yaitu sumber daya alam, potensi pasar, efisiensi, dan aset strategis negara tujuan Selain itu hasil dari pertemuan rutin United Nations Conference on Trade and Development Memperingatkan para investor untuk turut mempertimbangkan indikator unik lainnya Antara lain tidak korupsi, tingkat kestabilan ekonomi, lingkungan pajak yang menguntungkan, keterampilan tenaga kerja, dan penguasaan teknologi Sebagai informasi, Indonesia memenuhi semua kriteria yang disebutkan di atas Khususnya bidang pajak dan ketenaga kerjaan Sebab itu, dalam hasil survei berjudul Negara-negara terbaik untuk investasi Yang dijabarkan di website asnews.com Indonesia menduduki peringkat kedua setelah negara Meksiko Posisi yang diperoleh Indonesia ini mengalahkan Lituania berada di posisi ketiga Uni Imrat Arab berada di posisi keempat Dan Malaysia berada di posisi kelima Tiga, Indonesia negara kepulauan besar di dunia Berdasarkan data dari website Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Indonesia sejatinya terdiri atas puluhan ribu pulau-pulau indah Tepatnya, 17.508 pulau hasil gabungan dari pulau besar dan kecil Lima pulau besar terkenal di Indonesia Di antaranya adalah Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Jawa Sementara itu, 6.000 pulau kecil terkadang masih terdengar asing di telinga Seperti Musalah, Gajah, Bang Karu, Karang Manjat, dan sebagainya Akibat banyaknya pulau-pulau di Indonesia Pemerintah baru melaporkan 16.671 pulau Ke organisasi PBB melalui sidang UNIN di tahun 2019 Rencananya, pemerintah akan mendaftarkan kembali pulau-pulau lain pada tahun ini Melihat data tersebut, tidak mengherankan jika Indonesia diakui dunia Sebagai negara besar dengan banyak pulau yang memiliki potensi besar Khususnya di bidang maritim Untuk itu, sebagai warga Indonesia Kita wajib menjaga keadaan pulau-pulau ini Agar tetap alami, asri, indah, terawat, dan nyaman Demikianlah segelas info tentang posisi Indonesia di mata dunia Yang menarik kita ketahui Terima kasih Salam Supaya Channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh